GM seorang purnawirawan TNI asal kecamatan Curah Dami dan MYH warga desa Sumber Salam kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur ditangkap oleh anggota Polres Bondowoso sebab kedua pria tersebut mengancam akan membunuh kepala Satpol PP Selametian Toko Kasat Reskrim Polres Bondowoso AKP Agus Purnomo menjelaskan kejadian pengancaman tersebut terjadi di rumah Kasat Pol PP pada Kamis 5 Januari 2023 saat itu GM dan MYH mendatangi rumah Kasat Pol PP bersama tiga orang lainnya para tersangka datang untuk meminta klarifikasi tentang surat teguran penutupan usaha biliar milik tersangka GM kemudian saat purnawirawan TNI itu tiba di rumah Kasat Pol PP dia bertanya kepada tetangga terkait keberadaan Kasat Pol PP Selametian Toko mereka menjawab bahwa yang bersangkutan tidak berada di rumah karena mobilnya tidak terlihat mendapat jawaban itu purnawirawan TNI itu marah mengabuk sambil berteriak meminta Kasat Pol PP keluar selain itu GM juga menendang pintu pagar rumah Kasat Pol PP perbuatan yang dilakukan oleh tersangka GM tersebut diikuti oleh tersangka MYH sedangkan tiga orang lainnya hanya berdiri di depan rumah korban menyaksikan peristiwa tersebut selain itu GM menelpon Kasat Pol PP Selametian Toko agar keluar dari rumahnya sambil melontarkan ancaman pembunuhan karena merasa terancam Kasat Pol PP Selametian Toko menghubungi Polres Bondowoso polisi pun mendatangi TKP dan mengamankan para pelaku tersebut akhirnya polisi menangkap dua orang yang diduga melakukan tindak pidana polisi juga mengemankan barang bukti berupa satu unit mobil jeep jenis Land Cruiser yang dipakai ke rumah Kasat Pol PP selain itu disita pula satu unit mobil Toyota Agya HP dan baju akibat perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 170 ayat 1 atau 211 subsidiar 335 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan penjara terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng